selamat menikmati Odegaard dinilai pantas berada di Real Madrid Kesepakatan peminjaman Martin Odegaard di Real Sociedad baru akan berakhir pada 2021 nanti Namun mantan pelatihnya di VTC, Leonid Slutsky, mengklaim bahwa gelandang berusia 21 tahun itu sudah siap untuk membuat lompatan ke tim utama Real Madrid Sang pelatih percaya bahwa mantan pemainnya itu bisa tampil di klub elit dunia Saya yakin bahwa Martin telah siap bermain untuk Real Madrid hari ini Dia sudah menjadi pemain sepak bola di level atas Dia mampu memperjuangkan tempat di tim manapun di dunia Jika Madrid memberinya kesempatan, Martin akan memainkannya Ketika saya melihat bagaimana dia bermain di Santiago Bernabeu Saya benar-benar yakin bahwa dia memiliki kualitas individu untuk bermain di Madrid Sistem tidak akan menjadi masalah baginya Dia bisa bermain sebagai pemain nomor 10 ataupun winger Tidak masalah apakah itu 4-4-2 atau 4-3-3 Dia sangat kuat secara mental Dia mengurus dirinya sendiri Makan dengan benar dan sangat profesional Hampir seperti robot Martin memiliki tingkat profesionalisme tertinggi yang pernah saya lihat Martin Odegaard tiba di Madrid pada 2015 lalu Sebagai pemain berusia 16 tahun yang luar biasa Zidane adalah pelatih kastia ketika Odegaard pertama kali pindah ke Madrid Dan musim ini bersama Real Sociedad Odegaard telah tampil sebanyak 2.415 menit Dengan catatan 7 gol serta 8 asis Dan telah menjadi pemain penting di Anoeta Tak ada kejelasan tentang masa depan Asraf Hakimi di Real Madrid Pada musim penas nanti Kontrak peminjaman Asraf Hakimi di Borussia Dortmund akan selesai Akan tetapi masa depan bekanan Real Madrid itu Dilaporkan masih belum pasti Hal tersebut diungkapkan langsung oleh sang pemain baru-baru ini Dalam kesempatannya saat berbicara kepada Karina Ser Seperti yang dilansir Marka Kontrak saya dengan Real Madrid Agen saya yang bertanggung jawab untuk itu Saya tidak tahu berapa banyak yang tersisa Pada Juni nanti saya harus membuat keputusan Dan itu akan menjadi langkah besar dalam karir saya Saya belum berbicara dengan Real Madrid tentang tahun depan Asraf Hakimi telah berada di performa terbaiknya Untuk Borussia Dortmund pada musim 2019-2020 Dan tak sedikit yang menginginkannya Untuk dimainkan di depan dan dikarpahal pada musim depan Musim ini Taki Fusakubo sedang menyelesaikan musim debut yang luar biasa di divisi Primera Spanyol Wonder Kid Jepang itu awalnya diharapkan bermain untuk Real Madrid Castilla selama musim 2019-2020 ini Namun ia memutuskan untuk bergabung dengan Real Mallorca dengan status pinjaman Pemain 18 tahun itu pun Dalam kesempatannya bercerita tentang mengapa ia membuat keputusan itu Dalam sebuah wawancara dengan Dia Rio As Selama pramusim dengan Real Madrid Saya memiliki kesempatan untuk bermain dengan para pemain top Dan saya masih bisa memainkan permainan saya dengan cara yang benar Itu membuat saya percaya bahwa saya bisa bermain di divisi utama Lalu kemudian Mallorca datang menunjukkan minat mereka Saya bisa baca banyak dari Raul di Castilla dan saya sangat senang Tetapi saya tidak bisa menolak tawaran dari Mallorca Kubo juga berbicara tentang pendanda tanganannya untuk Real Madrid Setelah bermain bertahun-tahun di Akademi Lamasia Kami tahu bahwa banyak klub yang tertarik Tapi keluarga saya dan agen saya tidak ingin bernegosiasi apapun Sampai ulang tahun saya yang ke-18 Itu karena kami memiliki masalah dengan itu di masa lalu Begitu saya berusia 18 tahun Real Madrid memberitahu kami bahwa mereka akan datang ke Jepang Mereka mengunjungi kami dan itu isyarat yang bagus Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Barcelona Tokyo, Yokohama Marinos, juga Real Mallorca Saya bersyukur karena saya adalah seorang Madridista sejati sekarang Rene tengah berusaha untuk mempertahankan Kamavinga dari kejalan Real Madrid Eduardo Kamavinga merupakan salah satu aset terpanas di dunia sepak bola saat ini Dan Rene tahu itu Real Madrid merupakan tim paling depan untuk mendapatkan tanda tangan gelandang berusia 17 tahun itu Setelah mengintainya selama di Akademi Rene dan sepanjang musimnya bersama tim senior Sang pemain sendiri percaya bahwa kepindahannya ke Real Madrid akan menjadi pilihan terbaik untuk karirnya Karena itu akan sesuai dengan gaya permainannya dan memungkinkannya untuk terus tumbuh Namun karena usianya yang masih sangat muda Rene dikabarkan ingin menjaga pemain mereka itu untuk musim depan Dan baru akan berpikir untuk melepasnya pada musim panas mendatang Keluarga pemain pun berpikir itu terlalu dini baginya untuk mengambil langkah besar Akan tetapi mereka juga tahu bahwa akan sulit untuk menahan godaan bergabung dengan klub seperti Real Madrid Di Santiago Bernabeu Mereka percaya diri dalam menemukan solusi untuk masalah ini Kamavinga dilihat sebagai pemain yang dapat beradaptasi di posisinya dengan cukup nyaman Dan meskipun mereka memiliki opsi lain Kenyataannya adalah Kamavinga merupakan pilihan Zinedine Zidane Real Madrid berambisi untuk satukan Erling Haaland dan Kylian Mbappe Haaland dan Mbappe merupakan dua talenta muda teratas saat ini di dunia sepak bola Dan marka mengklaim Real Madrid berharap bisa memiliki keduanya di Estadio Santiago Bernabeu Pada akhir jendela transfer musim panas mendatang Meskipun para direktur di Real Madrid tahu bahwa ini akan menjadi dua operasi yang sulit dilakukan Mereka cukup sangat berambisi Rencananya adalah untuk menandatangani Haaland tahun ini Dan kemudian Mbappe pada 2021 nanti Los Blancos diklaim memiliki peta strategi mereka untuk memujudkan kedua akuisisi tersebut Erling Haaland direncanakan akan ditandatangani pada musim panas ini Fakta bahwa ia hanya memiliki klausul pelepasan sebesar 75 juta euro Kepindahan sang pemain pada musim panas nanti diklaim telah siap Lalu kemudian fokus operasi akan beralih ke Kylian Mbappe pada tahun 2021 Dimana ia hanya memiliki satu tahun kontrak tersisa di PSG Mbappe belum menunjukkan tanda-tanda untuk menandatangani kontrak barunya bersama klubnya itu Sehingga Los Blancos tahu bahwa PSG bisa merasakan tekanan untuk menjual Mbappe pada tahun 2021 nanti Daripada harus membiarkannya pergi gratis di tahun 2022 Dengan Mbappe yang saat ini berusia 21 tahun dan Haaland yang masih 19 tahun Ini akan menjadi masa depannya menjanjikan bagi Real Madrid Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!